12-3240-6239 Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV dan Robani TV. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari... Ya, kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melambat pekerjaan. Tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking. Terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial. Bisa jadi pengusaha. Maksimu, Maksimnya penyusaha sukses. Maksimu, Maksimnya penyusaha sukses. Mau gimana, Mas? Ini mau ngelambat kerja. Mau mau ngelambat kerja? Yaudah, Mas. Jalan ya. Yai. Dikit saja. Dikit saja. Mau berangkat kerja ya, Mas? Ini mau kirim lamaran. Taruhnya saya kerja sulit, Mas. yang sabar ya mas, tetap semangat oke, sudah gak? ya bapak baru tuh jadi tau terima kasih mas di gedam di gedam maksindo, maksimnya perusahaan sukses telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat toko mesin maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat toko mesin maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia, saatnya Anda mengunjungi toko mesin maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, masingnya pengusaha sukses Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa Saatnya, semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk konfirmasi 0813 2969 5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko Mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 simbol RIDE 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit dan menyembuhkan penyakit dengan ukuran dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239 jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar Ibadah itu ada dua syarat syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul ikhlas kebenarnya Rasulullah Al-Khutab Raudiallahu Anhu berkata pelajarilah kembali kita lanjutkan bahasan mengenai hukum berdandan dari kitab Akkamun Zinati Lin Nisa'i karya Syekh Amar Ibn Abdul Man'im Salim Hafidhallahu Ta'ala wa wafakahu kita masuk pada pembahasan tentang Akkamun Amatun Fizinati ketentuan-ketentuan umum seputar berdandan makai wahai uktil muslimah saudariku saudariku muslimah sebelum kita mulai merinci ketentuan ketentuan seputar media yang boleh digunakan berdandan bagi perempuan baik itu zinah khalqiyah ketentuan berkenaan dengan zinah wanita baik itu adalah zinah berupa fisiknya ataukah zinah buatan seperti parfum pakaian pakaian permata buddha la buddha menetanbih maka kami la buddha harus sebuah kenisayaan disampaikan atanbih peringatan ala ba'dil ahkam il ammah beberapa ketentuan general yang wajib diperhatikan oleh wanita muslimah untuk berkenaan dengan zinahnya baik zinah yang nampak itu pakaiannya ataupun zinah yang tersembunyi demikian juga berkenaan dengan anggota tubuhnya yang boleh dinampakkan di depan mahram dan yang harus disembunyikan di depan man yajibu ikhfauha amamahum di depan orang yang zinah tersebut memang wajib disembunyikan di hadapannya wahadil ahkam dan ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut maka berikut ini ketentuan umum seputar berdandan yang pertama tidak boleh berdandan dengan menggunakan bahan dan materi yang haram atau dengan cara yang haram semacam berdandan dengan menyambung rambut rambut yang pendek disambung dengan rambut sehingga disambung dengan rambut sehingga jadi panjang termasuk dalam bab menyambung rambut adalah memakai wig atau rambut palsu kemudian contoh yang lainnya adalah mencabuti bulu alis kemudian washem mentato untuk kejantikan untuk kejantikan semacam tatu bibir supaya bibir senantiasa terlihat merah atau memberi minyak pada rambut dengan pakai menggunakan minyak babi atau khamer yang akan datang pembahasan pembahasan tentang hal-hal ini akan disampaikan secara rinci nanti akan disampaikan secara rinci insyaallah ta'ala kemudian ketentuan yang kedua tidak boleh berdandan dengan dandanan yang menyerupai lawan jenis dalam hal ini perempuan menyerupai laki-laki baik sama saja bentuk menyerupai lawan jenis itu adalah dengan memotong rambut kepala dengan model potongan serupa dengan laki-laki misalnya cepak seperti laki-laki atau model yang lain yang jelas itu khas laki-laki yang dimaksud khas laki-laki jika wajahnya tertutup tidak terlihat maka wajarnya orang akan mengira oh ini laki-laki atau terlihat dari belakang maka orang akan menduga oh ini laki-laki ternyata setelah dilihat dari depan oh ternyata wajah perempuan atau memakai pakaian khas laki-laki pakaian yang identik dengan pakaian laki-laki ada pakaian-pakaian tertentu yang bisa kemudian menimbulkan image dan kesan kalau itu penggunanya dan pemakaiannya adalah laki-laki atau sepatu khas laki-laki sepatu itu ada yang khas perempuan boleh jadi ujungnya lancip atau khas laki-laki dan ada sepatu yang netral kalau pakai sepatu yang netral alas kaki yang netral tentu tidak masalah yang bermasalah adalah ketika sepatu itu khasnya adalah khas laki-laki kemudian ternyata dipakai oleh perempuan atau memiliki cara berjalan sebagaimana cara berjalannya laki-laki yang tegap yang gagah maka sebagaimana Islam tidak menginginkan laki-laki itu lemah gemulai maka Islam juga tidak menginginkan perempuan itu gagah perkasa biarkan gagah perkasa itu jadi jadi label untuk laki-laki dan identik dengan laki-laki sedangkan lemah gemulai itu biarkan tetap jadi khas perempuan dan identik dengan perempuan maka terdapat larangan perempuan menyerupai laki-laki larangan yang menunjukkan bahasanya perbuatan ini tergolong dosa besar maka ini tidak main-main maka ada perintah dan ada larangan larangan Allah subhanahu wa ta'ala ada dua macam larangan makruh larangan haram larangan haram itu ada dua macam dosa kecil dan dosa besar nah diantara contoh dosa besar adalah menyerupai lawan jenis dari Abdullah ibn Abbas mengatakan Rasulullah s.a.w. melaknat laki-laki yang mukhanithin laki-laki yang kemudian jadi waria karena bersikap seperti sikapnya wanita dan perempuan yang seperti laki-laki dalam satu dalam rehat yang lain Rasulullah s.a.w. melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki rawahul bukhari karena ketika perempuan itu menyerupai laki-laki maka berarti perempuan ini keluar dari fitrah sehat yang Allah berikan padanya itulah fitrah yang yang tanah sabu sesuai dengan sifat fisik perempuan dan kemampuan fisik kemampuan kerja perempuan dan fungsi seksual perempuan dan tolak ukur tolak ukur menyerupai lawan jenis adalah khas maka ini model potong rambut khas perempuan khas laki-laki tas khas perempuan khas laki-laki tas khas perempuan itu ada tas-tas mungil-mungil itu bisa kita katakan di lingkungan kita khas perempuan tas kecil mungil dibawa oleh perempuan biasa dibawa oleh perempuan dibawa oleh laki-laki ini ini menyerupai lawan jenis demikian juga misalnya kaos dalam khas laki-laki ada khas perempuan kalau khas perempuan itu ada motif bunga-bunganya misalnya dan juga kita jumpai misalnya celana dalam itu ada khas laki-laki ada khas perempuan maka memakai maka memakai khas lawan jenisnya tidak boleh karena dalam hal ini benda-benda tersebut kita bagi menjadi tiga macam ada benda yang netral ini sandal jepit itu netral bisa dipakai laki-laki bisa dipakai perempuan tidak menunjukkan khas tertentu tapi kalau Mbak sepatu atau sandal ada khas perempuan terlepas dari hukumnya misalnya sepatu hak tinggi sepatu hak tinggi ujungnya lancip atau yang kemudian bersentuhan dengan lantai itu lancip terlepas dari hukumnya hukum memakainya maka ini khas perempuan jika dipakai oleh laki-laki maka kena hukum dua jika ada laki-laki yang memakainya maka ada melekat padanya dua hukum pertama hukum memakai aksesoris khas perempuan kemudian yang kedua tentang hukum memakai sepatu hak tinggi yang ini berbahaya bisa kepleset atau kemudian menimbulkan kesan tinggi padahal tidak tinggi atau kemudian sepatu tertentu atau banyak sepatu yang ujungnya lancip khas perempuan kemudian ada aksesoris benda-benda pernik-pernik yang itu khas laki-laki ada sepatu olahraga khas laki-laki maka tidak boleh perempuan memakainya kemudian yang ketiga ya tidak boleh berdandan dengan dandanan yang mengubah ciptaan Allah kata falut semacam tafalut tafalut itu menjauhkan antara gigi taring dengan gigi seri atau menyambung rambut atau wasem atau tato atau nams atau menjabuti bulu alis berdasarkan hadis Abdullah ibn Mas'ud radulullah anhu beliau mengatakan Allah melaknat al-washimat wanita yang mentato yaitu tukang tatonya wal-mustawshima dan yang minta untuk ditato dan nanti dia jadi objek sasaran tukang tatu an-namisat wanita yang menjabuti bulu alis artinya tukang salonnya atau capster salon kemudian wal-mustawshima dan wanita yang minta agar dicabut bulu alisnya wal-mustawshima dan wanita yang merenggangkan gigi satu gigi dengan gigi yang lain lil-husni karena motivasi kecantikan wal-mukhayrati li-khalqillah mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dari hadis ini maka disimpulkan berdandan atau dandan yang haram adalah yang pertama mengubah ciptaan Allah kemudian lil-husni untuk kepentingan kecantikan karena mengubah ciptaan Allah ini ada dua macam ada yang dalam rangka menghilangkan cacat menghilangkan aib ini semacam operasi bibir sumbing dihilangkan sumbing padanya bibir karena untuk menghilangkan aib atau kemudian gigi yang jelek kemudian dipakai behel dalam rangka untuk memperbaiki susunan gigi karena karena jika tanpa itu maka dia malu karena aib ada sesuatu yang memalukan pada giginya maka ini dalam rangka menghilangkan menghilangkan aib hukumnya boleh karena ini bukan dalam rangka kecantikan dalam rangka mengejar cantik dalam rangka menghilangkan aib dan cacat dan mengubah ciptaan Allah dalam rangka menghilangkan aib atau cacat itu pada hakikatnya bukan mengubah ciptaan Allah namun mengembalikan kepada bentuk asli ciptaan Allah bentuk asli manusia bibirnya tidak sumbing wajarnya normalnya orang giginya tidak tumpuk maka dikembalikan kepada bentuk aslinya atau ada orang yang karena kecelakaan kebakaran kena api pipinya gosong misalnya kemudian operasi plastik supaya pipinya normal maka ini dalam rangka menghilangkan cacat kemudian dan ini adalah bukan mengubah ciptaan Allah sebenarnya namun mengembalikan kepada bentuk asli ciptaan Allah kemudian yang kedua dalam rangka motivasinya kecantikan supaya cantik maka jika ada dua unsur tersebut maka dandanan ini hukumnya haram dan tolak ukur mengubah ciptaan Allah yang benar tolak ukurnya adalah bersifat permanen yaitu tahan lama yang lama banget bisa bertahan sampai setahun misalnya maka ini mengubah ciptaan Allah ada pun sesuatu yang bersifat sementara maka tidak kita katakan mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala karena banyak hal-hal yang itu mengubah sementara dan jelas-jelas dibolehkan oleh syariat semacam memberikan warna pada rambut uban memberikan warna pada kuku pada kuku nyatanya tak dibolehkan oleh syariat dan itu tentu bersifat sementara sehingga kalau meluruskan rambut yang keriting dan itu sifatnya sementara tidak permanen tidak mengapa pemutih wajah whitening yang bersifat sementara hukumnya boleh sehingga pakai lipstick bibir sehingga terlihat merah dan itu bersifat sementara hukumnya boleh asalkan siapa yang melihatnya nanti nanti dibahas siapa yang melihatnya boleh pakai celak celak itu mengubah kondisi fisik dan itu boleh dan itu sementara maka tolak hukum mengubah ciptaan Allah yang terlarang adalah manakala bersifat permanen dan disini yang disebut dalam hadis ini adalah wanita karena umumnya pelakunya di masa silam di masa nabi adalah wanita dan seandainya dilakukan lelaki-laki hukumnya sama misalnya lelaki sekarang tato pelakunya dan objeknya laki-laki dan perempuan maka jika objeknya atau pelakunya pelaku tato dan yang ditato laki-laki hukumnya sama perbuatan terlak dan kenapa tato itu di masa jeliah di masa nabi itu dilakukan oleh perempuan karena tato nya adalah tato kecantikan dan tato dalam rangka kecantikan maka tato dalam rangka kecantikan itulah tato ala jahiliyah dan itulah tato yang sekarang berkembang di zaman ini para artis kemudian bertato dalam rangka kecantikan perempuan perempuan kemudian tato bibir atau yang lainnya mengejar kecantikan fahadil af'al maka perbuatan perbuat ini yang mubah ciptaan Allah dan fitrah Allah yang Allah berikan pada perempuan fiha padanya terdapat unsur iktirah dan menentang ciptaan Allah dan bagusnya rupa yang Allah berikan dari satu sisi dan di sisi yang lain ini adalah tindakan tashabuk bimalam tukta almar adu min jiatil ukhra min jiatil ukhra dari sisi yang lain ini adalah perbuatan tashabuk bimalam tukta menampakkan sesuatu yang tidak asli yang tidak sebenarnya yang sebenarnya tidak ada pada dirinya dan Nabi s.a.w. bersabda al-mutashabiu bimalam yukta kalabisi saubai zurin seorang yang menampakkan diri dan membuat kesan kepada publik dengan sesuatu yang tidak nyata itu seperti seorang yang memakai baju yang baju ini dua baju dua kain sehingga menutupi bagian atas tubuhnya dan bagian bawah tubuhnya padahal itu kebohongan contohnya contoh pakaian kebohongan ada pakaian khas ulama misalnya di daerah tertentu ada pakaian khas ulama nah ada orang yang bukan ulama di daerah ini memakai pakaian khas ulama sehingga orang-orang pun punya image dan kesan oh dia ulama padahal bukan maka seorang yang memakai pakaian lengkap seorang ulama khas ulama di satu daerah padahal dia bukan ulama ini namanya pemakai dua kain kebohongan pemakai dua kain kebohongan atau misalnya mungkin contoh yang lainnya di tempat kita ada pakaian khas tentara pakaian khas tentara pakaiannya ada atasan dan bawahan nah ada bukan tentara untuk memakai pakaian tersebut sehingga orang-orang yang ketemu dengan dia mengira kalau dia seorang tentara nah orang yang memakai orang bukan tentara kemudian pakai pakaian tentara untuk memberikan kesan image pada publik kalau dia adalah tentara ini namanya labis saubai zurin pemakai dua kain kebohongan nah jika ada orang yang memberikan kesan kepada publik dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya maka ini sama seperti itu sama seperti gadungan sama seperti tentara gadungan maka nabi katakan maka contoh mutasyabik di malam yukta ada seorang yang rambutnya sudah uban semua kemudian dia semir hitam semua dia semir dengan warna hitam maka orang yang sudah beruban semua itu kemudian menyemir rambutnya dengan warna hitam ini tergolong mutasyabik bimam lam yukta gimana perbuatan semacam ini nabi katakan dia seperti tentara gadungan seperti tentara gadungan pakai seragam lengkap tentara padahal bukan tentara menyebabkan mengatakan ulama menyampaikan makna hadis ini orang yang menyembongkan diri dengan sesuatu yang tidak dia miliki dengan menampakkan kalau dia memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak dia miliki dia menyembongkan diri dengan hal tersebut di depan banyak orang memberikan tampilan yang mempercantik diri dengan sesuatu yang tidak ada dia bergaya sebagaimana gayanya orang pintar padahal tidak pintar bergaya dan bikin kesan kalau dia orang kaya padahal bukan orang kaya maka ini mutasyabik bimam lam yukta maka orang yang semacam ini mengesankan kalau dia orang pintar padahal tidak pintar dia mengesankan kalau dia profesor padahal profesor gedungan dia mengesankan kalau dia orang kaya padahal cuma sok kaya maka tindakan ini namanya mutasyabik bimam lam yukta fawam ad mumun maka orang ini terjelah sebagaimana terjelahnya orang yang memakai dua kain kebohongan maka orang yang memberikan kesan kalau dia orang pintar kalau dia orang kaya ini terjelah sebagaimana terjelahnya polisi gadungan karena dengan modal pakaian polisi atau tentara gadungan dengan modal memakai pakaian tentara kemudian yang keempat adalah diantara ketentuan dalam mesin adalah tidak boleh berdandan dengan dandanan yang di khas perempuan non-muslim yang dandanan wanita non-muslim itu adalah min asli hadihim memang tulen asli hadih itu perbuatan tulen asli perbuatannya wanita non-muslim contohnya kademi mil-adhafir memberi memberi cat pada kuku kukunya dikasih cat merah atau kitex dalam bahasa kita nah itu nilai ini khasnya wanita non-muslim atau memakai kalung salib atau ating-anting salib kemudian ada satu satu benda yang mungkin ada di negeri mesir karena penulis kitab ini orang mesir namun saya tidak tahu apa maksudnya memakai benda yang mereka sebut dengan miftahil hayat kunci kehidupan fa'inat tasabuh maka menyerupai non-muslim dalam perilaku lahiriah mereka atau sisi batin mereka hukumnya haram maka sebagaimana terdapat perintah untuk menyelisihi non-muslim dalam perilaku batin berkenaan dengan masalah hati maka diperintahkan untuk menyelisihi dalam masalah keimanan kita kita memiliki keimanan keyakinan yang yang beda dengan keyakinan non-muslim maka harus beda seorang muslim akidahnya keyakinannya harus beda dengan non-muslim maka sebagaimana beda keyakinan maka juga terdapat perintah untuk menyelisih non-muslim dalam masalah penampilan lahiriah dari Ibn Umar Rasulullah bersabda khalifun musyrikin selisilah orang-orang musyrik pangkas habis kumis dan biarkan cinggot itu banyak dengan tidak memotongnya tidak memangkasnya kemudian dari Abu Rayyra beliau mengatakan Yahudi dan Nasrani mereka tidak menyemir uban mereka fakhalifuhum selisilah mereka Yahudi dan Nasrani Syekhul Islam Tamiya mengatakan semata-mata menyelisihi non-muslim dalam tampilan lahiriah itu masalahat dan itu manfaat bagi orang-orang yang beriman para hamba Allah lima fimu khalafatihim karena dengan menyelisihi non-muslim minal mujana bahwal mubayyana maka berarti seorang muslim itu menjauhi dan beda dengan non-muslim ketika seorang muslim itu posisinya adalah beda dengan non-muslim maka posisi beda ini itu akan menyebabkan beda akan terbedakan dengan perbuatan para calon-calon penghuni neraka Ibnul Qayyim mengatakan Nabi melarang untuk menyerupai ahli kitab dan orang kafir non-ahli kitab dalam banyak dalil dalam banyak hadis karena menyerupai serupa secara lahiria itu jalan untuk kecocokan batin karena jika perilaku lahiria serupa dengan perilaku lahiria maka hati pun akan serupa dengan hati apa bukti apa diantara hal yang menunjukkan kalau serupa hati itu kesupaan lahiria itu akan menyebabkan kecocokan batin misalnya demikian kita tahu songkok hitam itu khas kaum muslimin di Indonesia kemudian kita pergi ke luar negeri pergi ke luar negeri dan sholat di masjid masjidnya luas tiba-tiba kita lihat di ujung sana ada orang yang juga pakai songkok hitam seperti kita pakai songkok hitam maka semata-mata lihat sekilas itu ada kedekatan hati gara-gara songkok hitam sama ada kedekatan hati maka nanti habis sholat bisa dipastikan orang ini kemudian akan tengok-tengok cari siapa yang tadi pakai songkok hitam kemudian didekati diajak kenalan betul kan wajahnya orang Indonesia kenalan 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 dan ketika kenalan gara-gara songkok hitam itu kenalannya bisa langsung akrab hatinya itu langsung nyaman akrab apa sebab kenyamanan dan keakraban hati ini gara-gara songkok hitam ini namanya ini yang disebut dengan karena serupanya tampilan lahiriah itu jalan menuju kecocokan batin kecocokan hati kemudian yang kelima bit'iyatu iltizami lupsi ba'dil malabiswi mawasina mu'ayyanatin bit'ahnya selalu memakai pakaian tertentu di event-event tertentu semacam selalu memakai warna hitam vifatratil hadad di masa bergabung karena meninggal dunianya keluarga gak ada keluarga yang meninggal dunia dan memaksakan diri cari pakaian warna hitam semua padahal padahal ketika itu saatnya biasanya menurut kebiasaannya bukan waktu untuk ganti baju begitu mendengar keluarga yang meninggal dunia langsung ganti baju padahal biasanya ganti baju nunggu setelah mandi sore misalnya ini ada kabar keluarganya meninggal jam 10 pagi 10 pagi kemudian sengaja pakai yang cari yang hitam-hitam kemudian ganti pakaian yang hitam-hitam atau iltizam atau selalu memakai pakaian hitam pada hari asurah sebagaimana perbuatan rafidah atau berdandan pada hari asurah dengan cara berdandan tertentu wasawfayati al-kalamu ala hadil anwai tafsila maka pembahasan tentang hal-hal ini secara rinci nanti akan disampaikan insyaallah kemudian kemudian yang ke-6 dan yang terakhir adalah bid'ahnya tidak mau berdandan dengan sebagian dandanan tertentu yang halal ala sabili ta'abudi dalam rangka ta'abud beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun namun kalau poin 6 ini selayaknya difahami dan dimaknai dengan manakala itu bukan bukan bukanlah kemudian dilakukan karena hasil istihad atau karena taklit yang yang ma'zur yang bisa dimaklumi semacam yang boleh contohkan disini maka contoh disini kurang tepat semacam tidak mau berdandan dengan emas melingkar yaitu gelang cincin misalnya contoh ini kurang tepat kenapa karena orang yang melakukan hal ini itu motivasinya dia kenapa ta'abud dia berharap pahala dengan meninggalkan gelang cincin itu motivasinya karena motivasi boleh jadi taklit yang bisa dimaklumi karena dia orang awam kemajibannya tanya sama dan belajar dengan ustadnya dan ustadnya mengikuti Sheikh Al-Albani yang mengharamkan emas melingkar bagi perempuan kemudian ustadnya pun menyampaikan tidak boleh pakai emas melingkar nah kemudian sebagai orang awam dia mengamalkan ilmu yang dia dapat maka dia beramal berdasarkan taklit Al-Ma'adhu taklit yang bisa dimaklumi tidak kita katakan bid'ah orang yang melakukan hal ini atau yang melakukan hal tersebut adalah seorang talibul ilm seorang penuntut ilmu yang bisa mentelaah dalil kemudian berdasarkan telah dalil yang dia lakukan berkenaan dengan pendapat ulama tentang masalah emas melingkar dia merasa lebih nyaman dengan pendapat Al-Albani yang mengharamkannya kemudian dia pun meninggalkannya dan melarang anak istrinya yang perempuan untuk melakukannya dan itu semua dia lakukan alasabili ta'abud dalam rangka cari pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka ini pun kalau kemudian diberi label bid'ah juga satu hal yang kurang tepat oleh karena itu perlu contoh yang lainnya perlu contoh yang lainnya misalnya seorang yang seorang wanita yang tidak mau pakai emas yang lainnya dia meninggalkan hal yang mubah dan dia menilai meninggalkan hal yang mubah ini adalah pada dasarnya hal yang mubah saja mubah itu boleh ditinggalkan boleh tidak tinggalkan namun kalau mubah itu ditinggalkan karena anggapan bahasanya meninggalkan hal yang mubah itulah tanda kesolehan tanda ketakwaan tanda kemuliaan di sisi Allah nah ini bid'ah sebagaimana sebagian orang-orang sufi dinilai bermasalah karena meninggalkan pakaian-pakaian yang bagus dan hanya mau pakai pakaian wal yang kasar maka memakai bahan katun bahan kapas dan yang lainnya ditinggalkan semuanya kemudian beralih berpindah kepada kain wal yang kasar nah ini bid'ah bid'ah dalam masalah tazayun dalam masalah berdandan dan memperbagus tampilan lahiriah diantaranya memakai pakaian ini contoh yang lebih tepat demikian dalam meninggalkan hal yang mubah misalnya pakaian-pakaian yang mubah dari bahan yang mubah bahkan bahan yang nyaman dan motivasinya tujuannya adalah beranggap itu adalah kesalahan itu ketakwaan itu kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan tentang masalah ini yaitu hukum emas melingkar akan disampaikan nanti istiklalan secara spesial secara khusus insyaAllah dan berikut ini wahai saudara kemuslimah rincian pembahasan tentang hukum masing-masing dari bentuk bentuk berdandan bagi perempuan insyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara spesifik berbagai macam dandanan perempuan insyaAllah kita bisa akan mulai dari parfum perempuan demikian sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wasabi wassalam wa ruta'u'ana alhamdulillahi rabbil alamin baik sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk yang insyaAllah akan kami bacakan untuk pertanyaan yang pertama ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh ustaz ustaz izin bertanya apa apa pernah anak pernah mendengar bahwa laki-laki tidak boleh menggunakan gelang bagaimana pendapat ustaz dalam hal ini karena biasanya ada dua jenis gelang gelang untuk pria dan wanita memakai gelang itu khas perempuan khas perempuan maka laki-laki tidak boleh pakai gelang nah baik ustaz pertanyaan berikutnya ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum wabarakatuh ustaz bagaimana hukum menggunakan penumbuh rambut atau jenggot dengan proses terapi dengan vitamin bukan dengan disambung jadi rambut tumbuh sendiri secara alami untuk jenggot ini dia bilang jenggot rambut dan jenggot yang benar berkenaan dengan masalah jenggot itu biarkan dia tumbuh kalau memang tumbuh maka yang dituntunkan bukanlah laki-laki diperintahkan untuk punya jenggot bukan ketentuannya itu bukan laki-laki diperintahkan untuk punya jenggot namun laki-laki dilarang untuk motong jenggot yang tumbuh bedakan dua hal ini maka tidak ada tidak ada ketentuan laki-laki menjinggotkan diri namun yang ada adalah kalau ada jenggot yang tumbuh dilarang dipotong bukan diperintahkan untuk menumbuhkan jenggot dan berjinggot gitu maka sehingga obat penumbuh jenggot itu dinilai sebagai bentuk takal luk memaksakan diri karena yang jadi tuntunan adalah kalau ada jenggot jangan dipotong namun biarkan bukan adakan jenggot bagi yang tidak tidak punya jenggot kemudian untuk memanjangkan memanjangkan rambut kepala memanjangkan rambut kepala jika itu jika itu untuk perempuan yang memang dianjurkan dan dinilai baik kalau dia punya rambut kepala karena tanpa vitamin tertentu maka rambutnya cuma jarang-jarang padahal padahal punya rambut yang lebat bagi perempuan adalah sebuah sebuah keindahan maka dengan mengkonsumsi vitamin E atau vitamin tertentu perempuan ini yang rambutnya jarang-jarang itu jadi lebat insya Allah tidak masalah karena hukum asal rambut itu lebat banyak kalau ada orang yang apalagi perempuan rambutnya cuma jarang-jarang tidak memenuhi seluruh rambut sepeluruh kepalanya ini ada sebelah sini ada rambutnya sebelah sini kosong sebelah sini ada rambutnya maka ini keadaan yang tidak sesuai dengan hukum asal hukum aslinya jiptaan Allah s.w.t sehingga memakai ramuan tertentu atau makanan tertentu supaya rambut itu tumbuh normal tidak mengapa baik Ustaz untuk pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Amin Apakah mutasyab di malam yukta termasuk maksiat apakah menempel stiker polisi atau tentara di mobil pribadi masuk kategori ini Nempelkan stiker di Jogja stiker kraton stiker simbol polisi atau tentara atau anggota dewan dan yang lainnya maka jika itu biasanya dipakai oleh orang yang memang memang orang kraton memang orang polisi atau keluarganya kalau ini minta sama temennya temennya yang keluarga marinir atau keluarga ini temennya itu keluarga marinir minta kemudian itu kemudian ditempelkan apakah ini termasuk atas syabut di malam yukta iya sepertinya masuk dalam kategori tasyabut di malam yukta memberikan kesan yang gagah kesombongan kesan kesombongan memberikan kesan pada publik sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan tadi kata Nawawi dengan dengan tujuan kesombongan berbangga di depan orang atau supaya nampak gagah di depan orang ini termasuk tasyabut di malam yukta nah apa hukum tasyabut di malam yukta tadi kalau Nawawi cuma mengatakan madmum tercelah tercelah beliau tidak menjelaskan lebih lanjut fawah madmumun maka orang yang tasyabut di malam yukta itu madmumun tercelah beliau tidak memberikan penjelasan lebih detail tentang tentang bentuk tercelahnya itu seperti apa cuma beliau katakan ini tercelah sebagaimana tercelahnya orang yang bukan polisi memakai seragam lengkap polisi bukan tentara memakai seragam lengkap tentara gitu sebatas yang saya ketahui tasyabut di malam yukta itu hukumnya hukumnya makroh mungkin bisa sampai haram kalau ada hal-hal unsur-unsur yang lainnya yang mendukung untuk bisa naik dari hukum makroh menjadi hukum haram Wallahu a'lam baik untuk pertanyaan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah benar dalam madhab syafi'i yang mutamat hukum cadar bagi wanita adalah wajib bukan sekedar menampakkan wajah dan telapak tangan mohon penjelasan yang muktamad dalam madhab di syafi'iyah ada persilisian ada persilisian kemudian yang muktamad muktamad itu yang sesuai dengan kaedah-kaedah madhab atau yang dinilai pendapat yang selaras dengan kaedah-kaedah madhab bukan encadar menutup wajah itu hukumnya wajib bagi wanita balik dan merdeka tapi yang bukan encadar namun menutup wajah kalau cadar itu belum menutup wajah mata masih terlihat kalau ini menutup wajah nah baik ustad pertanyaan berikutnya ustad bismillah bagaimana hukumnya ustad jika kita mengikuti gaya berpakaian orang-orang kafir selama di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang diharamkan jazakum nah ngikuti gaya korea atau apa ya itu haram itu gimana mau dikatakan selama tidak haram yang dilakukan tidak haram ngikuti gaya korea korea misalnya loh ngikuti gaya korea korea itu haram karena dia menyerupai melakukan khasnya non muslim dan nabi sallallahu assalam mencelanya siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari mereka siapa yang menyerupai menyerupai bergaya dengan gaya-gaya artis korea maka dia bagian dari artis korea bukan bagian dari kaum muslimin nah baik pertanyaan berikutnya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh kalau rambut panjang terus diikat atau digulung kemudian pakai jilbab tapi tidak ada niat apa-apa hanya karena rambut panjang saja hal ini tidak apakah hal ini tidak boleh apakah rambut harus pendek atau mengikatnya di bagian bawah tidak di atas atau di tengah kalau gelungan yang kemudian bikin tonjolan tersebut dipakai di rumah tidak mengapa namun kalau keluar rumah kemarin telah kita singgung maka ini model tatarias rambut yang dilarang oleh Nabi assalamualaikum maka solusinya bukan pendek solusinya tidak digelung boleh tetap 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 kemudian panjang namun tidak digelung atau kalau mau digelung jangan digelung sehingga bikin tonjolan di kepala baik pertanyaan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rambut yang rontok kalau kita bakar bisa tidak ustad kalau lahan rumah yang terbatas kalau syafi'iyah kemarin kita bacakan dari kitab kisfatul akhiyar dia lah di ini dipendam 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 ini tidak harus kemudian punya tanah yang luas kemudian halaman yang bisa jadi lapangan sepak bola tidak harus demikian sampai rumah digali dikit masukkan rambut disitu sudah mencukupi nah ini pertanyaan terakhir dalam kesempatan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bolehkah makmum setiap setelah sholat zikirnya pindah tempat agar jauh dari imam kenapa kenapa harus jauh dari imam apakah karena imam suaranya mengganggu dan dia pengen dikir liris sedangkan imam suaranya dikirnya keras jika ada alasannya alasannya tidak mengapa jika tanpa alasan maka kita tanyakan kenapa harus selalu ya kadang-kadang saja tidak apa-apa tapi itu jika maka kita lihat apa alasannya kenapa tidak mau dekat dengan imam ada alasan logisnya alasan logis yang menunjang ataukah tidak baik ada pertanyaan yang baru masuk dan kami akan bacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum assalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum amin pesat apakah dasi dan jas itu termasuk kategori khusus orang kafir atau bagaimana kriteria baju khas orang kafir baju khas pakaian khas orang kafir atau non muslim telah kita tolak ukurnya adalah yang orang itu bikin image kalau itu non muslim ada pakaian tutup kepala khas orang-orang hindu kemudian dipakai oleh seorang muslim maka gimana ketika kita lihat di pinggir jalan ada orang semacam itu oh ini orang orang hindu ada pakaian khas biksu ada pakaian khas warnanya juga khas ada seorang muslim yang memakainya gimana maka akan ada image oh ini biksu sudah sudah gundul sudah gundul kemudian pakaiannya pakaian khas biksu eh ternyata pergi ke masjid sholat ini orang masjid akan geger ini biksu sholat ini masuk islam bagaimana ini karena dandanannya sudah sempurna itu gundulnya gundul biksu ditambah kemudian pakaiannya pakaian biksu warnanya juga warna khasnya mereka maka yang jadi telah ukur adalah khas apakah kemudian dasi dan ini masih khas jawabannya sudah tidak tidak khas maka boleh saja memakainya nah baik saat pertanyaan berikutnya saat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh suami saya dulu pernah merapikan jenggot lebatnya sampai tipis karena kerja di luar negeri Alhamdulillah sekarang tidak lagi apakah suami saya wajib bertobat wajib bertobat menurut pendapat yang paling kuat karena hukumnya tidak terlarang memotong haram memotong nah demikian subhanakallahu bihamdika insya'ala la ilaha ila anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah